Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tanganku ini ada iPhone 6 dengan kasus lupa kunci layarnya Sudah kita acak pas kodenya, tetap saja tidak ketemu Justru muncul keterangan iPhone dinonaktifkan Coba lagi dalam sekian menit Kita akan coba untuk melakukan flashing full firmware saja Pada iPhone 6 dengan kasus lupa kunci layarnya ini Untuk alat yang kita siapkan, komputer dan juga kabel data Silahkan gunakan kabel data yang bagus Tadi sempat kita cek untuk status Find My iPhone-nya Menggunakan e-mail yang terdapat pada casing belakang Ternyata fitur Find My iPhone-nya on atau aktif Kemungkinan nanti setelah kita flash, dia akan terkunci iCloud Atau minta login ID iCloud-nya Oke, sekarang kita matikan dulu iPhone-nya Jadi untuk proses flashing-nya, kita harus masukkan iPhone ini ke recovery mode Caranya, pada posisi mati, kita tekan tombol home pada iPhone 6 ini Sambil menekan tombol home, kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data Tekan dan tahan dulu tombol home-nya Jangan lepaskan sebelum muncul tampilan recovery mode seperti ini Setelah muncul tampilan recovery, kita bisa melepaskan menekan tombol home-nya Dan selanjutnya, kita tinggal flash saja firmware-nya Kita lepas dulu kabel datanya, nanti akan kita hubungkan ulang Kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita Untuk bahan yang kita siapkan, cukup firmware iPhone 6 saja Teman-teman bisa download Link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Dan untuk tool-nya, kita menggunakan 3U Tool Yaitu tool gratisan yang paling recommended untuk flashing iPhone Selanjutnya, setelah kita siapkan tool dan filenya Kemudian iPhone sudah kita coba bisa masuk ke recovery mode Maka tinggal kita eksekusi saja Kita hubungkan iPhone ke komputer dengan metode yang sama seperti tadi Dalam posisi iPhone mati, kita tekan dan tahan tombol home-nya Kemudian sambil menekan tombol home Kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data Tetap tahan tombol home-nya sampai muncul tampilan recovery mode pada layar iPhone ini Jika iPhone belum terbaca di 3U Tool Kita bisa melepas lagi kabel datanya Kemudian kita colokkan ulang kabel data ke iPhone-nya Dan perhatikan, ini dia iPhone sudah terbaca oleh 3U Tool Dengan keterangan iDevice Connected Kemudian perhatikan, kita bisa close notifikasi ini Di sini, iDevice Connected in recovery mode IDevice tipenya iPhone 6, langsung kita pilih menu Go Flash saja Dan kita pilih menu Select Local Frameware Kemudian pilih menu Import Kemudian kita importkan firmware iPhone yang sudah kita download tadi Arahkan saja ke folder di mana tempat kita menyimpan firmware-nya Pilih firmware-nya, kemudian pilih Open Sampai muncul keterangan imported Opsi di bagian bawah 3U Tool-nya kita pilih yang Quick Flash Mode Untuk selanjutnya, tinggal kita lakukan flashing Dengan memilih menu Flash Muncul AC Flash Reminder Kita pilih lagi menu Flash Dan kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan Kemudian setelah proses flashing berjalan Kita tidak perlu melakukan apa-apa Tinggal tunggu saja Sampai proses flashing-nya selesai Untuk durasi flashing kira-kira akan membutuhkan waktu Sekitar 10 sampai dengan 15 menit Pada saat kita melakukan flashing firmware iPhone Memang tidak selalu lancar Dan ini banyak dialami oleh teman-teman Karena banyak yang komen di channel Magelang Flasher Ketika melakukan flashing iPhone Ternyata hanya berhenti di 20% saja Tidak bisa lanjut lagi flashing-nya Di sini kita akan atasi kasus tersebut Dengan cara kita ganti kabel datanya Mungkin kabel data yang kita gunakan sebelumnya kurang bagus Jadi kita gunakan kabel data lain iPhone sudah otomatis masuk ke recovery mode Tinggal kita hubungkan saja iPhone ke komputer Menggunakan kabel data yang baru Setiap kali kita melakukan flash ulang Atau mengulangi langkah flashing-nya Sebaiknya triutool kita close dulu Kemudian kita jalankan ulang triutool-nya Setelah iPhone bisa terbaca oleh triutool Kita ulangi langkahnya Masuk ke menu Go Flash lagi Kemudian kita pilih select local firmware Kita importkan file firmware-nya kembali Kemudian kita pilih quick flash mode Kita pilih menu Flash Kita pilih menu Flash lagi Dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai Jika di percobaan kita yang pertama tadi Ternyata hanya sampai ditampilan loading 20% Maka sekarang setelah kita ganti kabel datanya Proses flashing-nya bisa berlanjut Sekarang sudah melewati 20% Kita tunggu saja sampai proses flashing-nya selesai Untuk standar durasi proses flashing full firmware pada iPhone Menggunakan komputer dengan spesifikasi rata-rata Dan juga kualitas koneksi internet yang rata-rata Maka flashing full firmware ini bisa ditempuh dengan durasi 10-15 menit Dan seperti biasa Untuk durasi pada video ini Aku percepat saja Agar tidak terlalu lama memakan waktu Setelah kurang lebih 10 menit Proses flashing-nya sudah selesai Ditandai dengan keterangan Congratulations, clean flash completed Kemudian Handphone atau iPhone-nya akan otomatis restart Muncul logo Apple di layarnya Kita tunggu sebentar Sampai muncul tampilan garis loading di bawah logo Apple Jangan kita lepaskan dulu kabel data dari handphone-nya Kita tunggu sampai proses loading-nya selesai Sampai handphone ini masuk ke tampilan Hello Screen Yang sangat perlu diperhatikan bagi teman-teman pemula Sebelum melakukan flashing firmware pada iPhone adalah Jangan sampai lupa ID iCloud-nya Yaitu ID Apple Baik itu username ataupun kata sandinya Jangan sampai lupa Karena proses flashing ini setelah selesai Nanti kita akan diminta untuk memverifikasi Apple ID Untuk meloginkan ID iCloud dan juga kata sandinya Ketika Apple ID kita lupa Kita tidak bisa meloginkan Apple ID-nya atau iCloud-nya Maka iPhone akan terkunci pada tampilan login iCloud iPhone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu Mungkin beberapa seri bisa di bypass secara software Dan maksimal seri iPhone yang bisa di bypass secara software Pada saat video ini dibuat adalah iPhone X Atau iPhone X Di atas iPhone X yang statusnya clean Mungkin bisa bypass melalui jasa server Tapi harganya lumayan mahal Oke ini dia iPhone 6-nya sudah berhasil kita flashing Tinggal kita setup saja iPhone ini Kita sudah setup sampai di bagian pilih wilayah Kita tunggu sebentar sampai proses loading mengatur bahasanya selesai Untuk proses setup-nya Kita juga membutuhkan koneksi internet Bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Kemudian setelah kita hubungkan handphone ke jaringan internet Kita tunggu proses loading-nya Karena memang diperlukan beberapa menit untuk proses loading-nya Kemudian disini kita diminta untuk meloginkan ID iCloud-nya Atau Apple ID-nya Silahkan masukkan ID Apple dan juga kata sandinya Untuk melanjutkan setup sampai ke tampilan menu Untuk iPhone 6 ini bisa kita bypass dengan metode yang gratis Wi-Fi only Mungkin akan kita berikan tutorial bypass lupa iCloud pada video selanjutnya Untuk sementara sampai disini dulu Mudah-mudahan membantu Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantab jiwa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati